P.S.G.C. Ciamis bertemu P.S.Tanbu Putra Batulicin dalam laga pertama babak 64 besar grup E Liga 3 Nasional di Stadion Galuh Ciamis pada Minggu siang, tanggal 6 Februari tahun 2022 P.S.G.C. Ciamis sempat tertinggal lebih dulu dari P.S.Tanbu Putra Sebelum akhirnya Laskar Singacala, Ganjar Kurniawan dan kawan-kawan mampu membalikkan keadaan dan meraih kemenangan P.S.G.C. Ciamis berhasil mengalahkan P.S.Tanbu Putra 2-1 dalam pertandingan pekan pertama Liga 3 Nasional musim 2022 P.S.Tanbu Putra tampil ngotot sejak awal pertandingan Sedangkan P.S.G.C. Ciamis tampil lebih hati-hati dengan mencoba menguasai jalannya pertandingan lewat umpan-umpan pendek P.S.Tanbu Putra pun mampu mencetak gol lebih dulu lewat gol Bayu Mahardika pada menit 33 Dirinya berhasil memanfaatkan si kulit bundar yang diumpan mendatar dari kawannya P.S.G.C. Ciamis pun beberapa kali mendapatkan peluang untuk mencetak gol Namun kurang akuratnya tendangan membuat bola sering melambung tinggi di atas Mister Gawang Bahkan kerap kali tendangannya lemah Sehingga mudah ditangkap keeper P.S.Tanbu Putra Kokohnya barisan pertahanan P.S.Tanbu Putra membuat P.S.G.C. Ciamis sulit untuk mencetak gol Hingga wasit meniup peluit panjang Laskar Singacala gagal menyamakan kedudukan Skor 1-0 untuk keunggulan P.S.Tanbu Putra di babak pertama Di babak kedua, P.S.G.C. yang mencoba mengejar ketertinggalan tampil lebih menyerang Hasilnya Ilham berhasil mencetak gol pertamanya di menit ke-88 lewat tendangan kerasnya dari sisi kiri Tiga menit berselang atau dalam tambahan waktu P.S.G.C. pun kembali mencetak gol keduanya lewat tendangan Diki Bayu pada menit akhir Hingga peluit panjang dibunyikan Skor 2-1 pun bertahan untuk kemenangan P.S.G.C. Ciamis Dengan hasil ini, P.S.G.C. Ciamis meraih kemenangan pertama dalam pertandingan perdanaannya di Liga 3 Nasional Tim Analisa Global TV mengabarkan